Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita kembali lagi pemirsa opini, tapi sayang sekali ini sudah merupakan bagian akhir untuk episode kali ini di obrolan pagi ini bersama dengan Irawan dengan tema kita berorganisasi itu asik. Kita lanjutkan lagi obrolan kita tadi untuk menghadapi nih atau sara-sara untuk teman-teman mungkin yang berasal tadi dari daerah terus dari sisi public speaking-nya bisa dikatakan belum mengerti atau tidak bagus untuk public speaking tapi punya gagasan, ide-ide yang sangat bagus dan juga tadi Mas Irawan bilang di organisasi itu semuanya diajarkan. Oke, jadi pertama kalau saya sendiri itu kan memang berlatih public speaking itu enggak begitu hebat banget sih sebenarnya cuma bisa saja. Di asrama dulu saya pernah belajar juga. karena di Pondo gitu kan. Menurut saya kalau dari teman-teman dari desa atau dari luar kota Bungkulu itu latihan saja. Terutama latihan mandiri sekarang kan sudah banyak media-media belajar online yang bisa dijadikan contoh gitu kan. Kemudian memang ada di sekretariat seperti kalau dia masuk organisasi itu tempat-tempat belajar. Dan memang tidak semua orang itu harus bisa public speaking. Ya karena ada orang yang itu malu berbicara. Oke. Tapi punya gagasan yang hebat gitu. Jadi makanya dia jadi pioner. Jadi salah satu orang yang mempelopori suatu kegiatan. Jadi mungkin dia menyembahkan oh saya punya jaringan ini. Saya punya ide ini. Nah gitu. Jadi dia enggak perlu berbicara. Oke nanti eksekusi teman-temannya. Iya teman-temannya. Jadi setiap organisasi itu saling melengkapi sebenarnya. Ya ada yang dia bisa di depan orasi. Ada yang dia nanti wilayahnya saya bukan di sana. Nah gitu. Dia di balik layar gitu. Iya di balik layar. Jadi seperti itu. Enggak semua harus berbicara speaking. Oke karena itulah tadi serunya berorganisasi. Kita ketemu dengan orang-orang yang berbeda-beda. Latar belakangnya beda. Terus juga pasti punya banyak ide gagasan juga yang berbeda-beda. Nah kalau untuk dari Mas Hirawan sendiri nih. Selanjutnya goalsnya itu apalagi nih. Khususnya untuk dari yang sekarang Mas Hirawan geluti bersama teman-teman. Untuk di yayasan organisasi Dangau Datuk. Jadi kedepannya sebenarnya kami pengen. Kami kan tidak selamanya nih. Jadi kami pengen menciptakan generasi berikutnya. Oke. Yang bisa mengurus ini. Ya dengan siapa tahu nanti kami membuat ini. Ya untuk mereka inilah. Jadi tetap dikelola sama mereka. Menjaga ini untuk adik-adik mereka. Seberikutnya begitu. Jadi. Ya. Berguna untuk mereka gitu. Anak-anak Provinsi Bungkulu. Oke. Jadi harus ada regenerasi dalam satu organisasi itu ya. Jadi kalau kata orang itu kan. Menjadi pembeda itu lebih baik sebenarnya gitu kan. Menjadi orang yang sedikit itu juga lebih baik. Daripada menjadi orang kebanyakan. Betul. Jadi kita menciptakan generasi yang sedikit tapi berguna untuk orang banyak. Orang banyak benar. Betul-betul. Seperti itu. Betul Mas. Oke. Dan kalau untuk selanjutnya ini. Untuk di yayasan Dangau Datuk kan sekarang. Sudah akan ada generasi ketiga ya. Oke. Alumni ketiga nih. Yang akan selesai. Nah. Untuk kita akan memberikan informasi untuk pemirsa opini juga. Yang tentunya juga bertanya-tanya nih. Mungkin di sekitaran rumahnya ada orang-orang yang yatim piatu. Katakanlah seperti itu. Terus juga dari sisi ekonomi juga. Dari keluarga yang kurang mampu. Nah. Bagaimana cara mereka untuk bergabung di yayasan Dangau Datuk? Jadi ya benar tadi sudah disampaikan. Maksudnya angkatan berikutnya ini sudah akan ini kan. Keluar gitu kan. Sudah mau ujian. Jadi kita membuka penerimaan strategik baru. Oke. Nah. Jadi. Kita mungkin keterbatasan ya. Untuk menyebarkan informasi itu kita hanya bisa melalui media sosial. Kemudian sosialisasi yang disampaikan oleh anak-anak alumni kita. Oke. Dari mulut ke mulut gitu ya. Begitu. Dan memang lebih banyak kalau bisa sampaikan dengan tetangga-tetangga gitu kan. Nah seperti itulah kita sosialisasi kita gitu kan. Nah kalau mau ke sekolah-sekolah ya mungkin kita nggak bisa semuanya gitu. Hanya beberapa saja gitu kan. Di kabupaten apalagi yang dalam-dalam gitu kan. Jadi informasi kita seperti itu. Jadi disitu ada mungkin ada formulir gitu kan. Kita dan brosur yang sudah kita sebar. Itu mereka tinggal mengisi saja. Jadi sekarang nggak perlu datang ke situ. Oke. Jadi nggak perlu datang. Tapi kita tidak mempersulit juga. Harus mereka mengisi link dan lain sebagainya. Jadi cukup foto saja. Dipotokan nanti semua syarat-syaratnya ada di sana. Tertera. Dan di bawah ketika wawancara. Oke. Nah sudah. Karena sebelum-sebelumnya kita kasih link dan lain sebagainya mereka kebingungan. Karena mereka nggak sampai ke sana. Betul-betul. Ini gimana caranya? Ini harus pakai apa? Mungkin ya mohon maaf penggunaan gadget pun mereka juga terbatasan itu gitu. Benar. Dari sisi jaringannya juga. Makanya kita kolaborasi dengan desa-desa setempat gitu kan. Yang sudah kita minta bantuan, tolongi gitu. Untuk membantu mereka gitu kan. Karena jaringan sangat susah gitu kan. Betul-betul. Jadi ke satu orang gitu. Misalnya ke kepala desa. Atau orang-orang yang sudah menjalin komunikasi dengan kita. Oke. Berarti sudah ada kerjasama dengan kepala-kepala desa. Untuk siapa nih? Rekomendasi warganya. Anak-anaknya. Yang kita akan ikutkan. Atau sekolahkan ke Yayasan Dangung Datuk secara gratis. Gratis ya. Oke. Oke. Nah. Keresahannya ini. Untuk Mas Hirawan. Terutama untuk yang menariknya adalah di Yayasan Dangung Datuk. Ini kan sekolah gratis. Otomatis kan ada asramanya juga. Otomatis disana untuk kesaharian anak-anaknya seperti apa. Mulai dari ya pangannya. Itu seperti apa. Otomatis kan ada keresahan nih. Karena disana Mas Hirawan juga punya tanggung jawab terhadap mereka gitu. Jadi kita itu karena di asrama. 24 jam kita disana. Nah 24 jam. Nah jadi. Dari mereka bangun pagi itu dari jam 3. Jam 3 pagi bangun. Kemudian mereka melakukan kegiatan asrama itu masak dan sebagainya. Mandiri. Mereka masak mandiri. Sampai sholat dan sebagainya. Jam 6 mereka harus kerja lapangan. Kerja lapangan itu fungsinya untuk mereka sendiri. Biar mereka bisa mandiri. Penanam sayur. Ada kegiatan horticultura. Ada pembuatan pupuk. Jadi mereka masuk kelas itu jam 10. Setelah kegiatan lapangan. Sampai jam 3. Nah baru setelah itu mereka kegiatan lapangan lagi. Kemudian malam mereka belajar kegiatan agama. Jadi mengajikan dan sebagainya. Sampai jam 10 malam. Oke itu rutinitasnya. Jadi itu tadi di organisasi itu kita bisa menghasilkan sesuatu melalui cara wira usaha. Jadi roda organisasi tetap berjalan. Iya dan lain untuk kehidupan mereka sehari-hari itu ditopang sama Donatu. Oh oke luar biasa. Mas Irawan sukses terus. Tanpa terasa kita harus berpisah. Di opini kali ini. Dan tetap semangat berorganisasi. Terus menyebar kebaikan untuk kesemuanya. Salam untuk teman-teman rekan-rekan yang lain. Dan pemirsa opini. Tanpa terasa kita harus pamit undur diri dulu untuk episode kali ini. Dan akhir kata saya Iqbal Fatwa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Semoga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.